Nah teman-teman, kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mengaktifkan akun belajar ID kemudian kita akan mendaftarkan akun ini ke website Canva ya nah dimana dengan akun ini kita bisa mendapatkan fitur Canva untuk edukasi ya oke kita langsung aja simak tutorialnya nah untuk proses peraktifannya tidak sulit ya jadi kita hanya tinggal buka Chrome aja lah kita cari Gmail kemudian kita masukkan email yang sudah diberikan ya masukkan emailnya lalu kita masukkan password yang sudah diberikan ya ini oleh instansi masing-masing nah ini sudah langsung masuk dan sudah aktif ya akunnya oke kemudian oke sudah aktif kemudian kita langsung aja buka tab Canva disini tab baru Canva oke ya ini websitenya Canva lalu langsung saja daftarkan disini saya langsung continue aja ya continue ya otomatis nanti akun ini langsung terdaftar nah ini ini untuk join aja ya ke tim ya kita tidak perlu saya coba satu aja lah yang paling atas nanti ya ini banyak timnya saya coba request aja lah satu ini aja oke ya kemudian kita gunakan disini kalau anda teacher berarti anda pilih teacher disitu ya pilih teacher ya kemudian disini unlock for education nah ini yang paling penting kita verify ya masukkan nama ya nama lengkap disini first name last name kita isi kalau email sudah terkunci ya disitu ya masukkan kemudian bawahnya lagi masukkan nama sekolahnya ya kalau sudah kita continue ya disini nah lalu masukkan dokumen yang diperlukan ya contoh misalkan SK gitu ya masukkan yang ada kop suratnya saya submit ya sudah oke nah disini karena saya sebetulnya tidak mengajar ya saya ada raja kalau teman-teman yang lain saya akan pilih kelasnya sesuaikan ya kemudian untuk subjeknya sendiri ini memang akan saya gunakan ya disitu untuk art ya lalu saya pilih lagi disini computing ya science juga oke kalau sudah disini kita isi satu lagi untuk apa gitu ya oke saya untuk membuat banner dan eh sosial media post gitu ya postingan sosial media maksudnya kalau sudah kita eh submit oke continue nah kalau sudah di eh kirim data-data kita maka kita tinggal menunggu email saja ya oke ya nah proses ini tidak terlalu lama ya bahkan tidak sampai satu jam oke sambil itu anda bisa bikin yang lain-lain ya disini kalau ini tampilan standar oke sekarang kita buka email kebetulan saya sudah dapat ya emailnya bahwa eh saya sudah di approve gitu ya dokumen saya sudah valid nah ini ini emailnya ya kalau sudah begini artinya kanva kita sudah for education ya sudah mendapatkan fasilitas untuk edukasi saya refresh ya karena tadi belum oke nah ini ya sudah dapat oke nah kalau mau buat kelas silahkan kelas tapi saya rasa saya belum ya belum kesini ini jadi kita hanya aktifkan aja lah untuk untuk video ini hanya mengaktifkan oke ya oke ini saya close dulu tadi dibuka oke nah ketika kita create design misalkan ya saya contohkan di atas disana create design di atas oke oke ini bisa kita create class disini ya oke saya belum ya saya kita kita hanya aktifkan aja kita hanya lihat-lihat dulu aja kemudian untuk classwork juga ini bisa ya jadi kita bisa membuat kelas di kanva ini oke kemudian di menu create designnya disini sudah ada education semua ya fitur-fitur edukasi sudah bisa kita eh dapatkan nanti teman-teman bisa eksplos sendiri oke jadi ini aja dulu tutorial singkatnya silahkan dicoba ya untuk fitur-fitur edukasi ini lumayan ya terutama untuk teman-teman para pengajar ini menurut saya sangat bermanfaat oke ini saja tutorialnya sampai jumpa di tutorial berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih